kena kena itu jatuh jatuh nah itu jatuh dilihat hai malaki nah itu kena posku nah itu burung-burung tadi yang menyambang kenapa Neki kita mau berburu burung yang berkelepat-kelepatan di atas kepala kita mau mencoba ditangkap menggunakan alat tangkap ketapel kalau orang Losar itu serbon katanya tulupan nah ini sambil saya sang pemburu namanya Mas Kiki Mas Kiki hari ini yang dibawa apa aja Mas Kiki untuk menangkap burung yang berkelebatan di atas kepala sama ini aja sama ketapel aja Nah itu umpannya pakai tanah itu bosku umpannya pakai tanah yang dibuat bundar nanti kita lihat seperti apa cara mengjepret burung yang sedang terbang di atas kepala kita Oke bosku jangan kemana-mana ikuti terus video channel saya pacar super bersama Mas Kiki sang pemburu nah ini area perburuannya bosku seperti ini itu ada sarang-sarang apa ya ini ada sarang-sarang apa-apa ini udah burungnya udah anu udah udah netas mungkin Mas Kiki lagi disambar oleh burung nah itu nggak kena nah itu lari lagi itu nggak kena-kena wah itu bulunya bulunya rontok bulunya rontok kita periksa bulunya kena-kena sayapnya ya tapi enggak enggak jatuh-jatuh jatuh nah itu jatuh dilehat Hai 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 nah itu kena posku nah itu burung-burung tadi yang menyambarnya kenapa lagi walanya matanya kena kepalanya kena kepalanya ini kena kepalanya iya 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 nah itu tadi bosku burungnya kena kepalanya akhirnya dapat setengah jam ini tadi kurang-kurang setengah jam 20 menit nah itu mas kiki burungnya yang tadi udah di tangkap dicepret menggunakan ketapel nah itu lagi memburu satunya lagi tuh tadi yang menyelambar-nyelambar itu dua burung itu satunya sudah kena nah ini mau ditangkap lagi satunya bakal ketapel juga burung terbang kok bisa kena ya ketapel hebat itu kena matanya lagi kepalanya ini luar biasa bosku luar biasa kalau orang enggak diberi kemampuan kelebihan enggak bisa seperti itu bener tentara TNI atau Polri juga yang biasa menembak latihan enggak bakal atau jarang yang bisa seperti itu bener saya enggak bohong ini enggak raya kaya saya ini asli demi Allah demi Rasulullah itu kata-kata yang sempat saya ucapkan itu agama saya yang dianut kaya saya ini asli bener sumpah demi Allah demi Rasulullah itu burung terbang di cepat bisa kena pakai ketapel nah hanya Mas Kiki yang bisa itu durasinya waktu turun ke lapangan sampai mendapatkan itu waktunya itu kurang lebih 20 menit tadi pertama juga aturan kena cuman menyerempet ke bulunya tuh sayapnya bulu sayapnya tuh yang dua itu rontok dan itu yang terakhir tuh bisa kena matanya tuh kena kepalanya langsung jatuh burungnya nah ini Mas Kiki lagi berburu lagi menangkap burung satunya nah itu bosku menyelambar lagi nah itu burungnya tuh satunya tuh tuh satunya burung satunya tuh mengitar-ngitar dia nggak takut nah itu nah itu josh nggak kena nah itu ada dua lagi padahal tadi yang nyambar-nyambar tuh dua yang satunya kena yang satunya memanggil temannya lagi dua lagi jadinya nah itu Mas Kiki lagi siap siaga ha kena siwiwi ya oh itu tadi katanya kena siwiwi nya lagi kena sayapnya lah kena lagi siwiwi nya kek itu tadi katanya sayapnya kena lagi nah itu bosku suara ajan di musola sudah berkumandang kita perburuan hari ini kita sudahi dulu karena bunyi ajan di musola terdengar nah kemarin ada juga subscriber katanya mengingatkan kepada kita kalau Mas kalau berburu kalau ada suara ajan atau gimana berhenti sejenak takut ada apa-apa nah ini saya mengingat saran dari subscriber oke terima kasih yang kemarin memberikan saran atau ingatan pada saya atau pengingat yang katanya kalau kita di saat berburu ada suara ajan kita berhenti sejenak takut terjadi hal-hal yang tak inginkan oke kita mau berhenti mau sudahin dulu perburuan hari ini kita dapat hasil tadi itu satu apor burung nah itu masih gini sudah naik ke atas tanggung nah itu area perburuan bosku area perburuan ini ini yang sudah kering rawa-rawanya ini adalah sawah sawah yang gak dipakai atau sawah yang sudah gak bisa ditanamin nah itu masih di depan bosku itu suara ajan sudah jelas terdengar bosku suara ajan rukur nah itu mas kiki yang memperoleh burung tadi itu burungnya bagus burung apa kiki kira kira kik? gak tau sih ini burung apaan saya tahu nyari burung kayak gini tapi saya sayangnya gak tau burung ini namanya burung apaan jadi gak tau kik itu burung lamanya gak tau iya nah itu bosku kiki tadi memperoleh hasil buruan burung lagi terbang di jepret pakai ketapel yaitu ketapelnya itu yang ada di leher bisa kena padahal tadi pertama itu waktu anuk tuh waktu ngetapel itu sayapnya kena bulu dua itu rontok ke bawah dan yang terakhir nah itu bidikan yang terakhir itu bisa kena kena kepalanya kia iya iya nah itu kepalanya itu padahal tadi itu waktu di ketapel lagi yang satunya itu kena juga bulunya sampai rontok tapi gak bisa kena itu badannya jadi gak jatuh cuma bulunya doang tadi nah ini yang terakhir ini yang bisa kena nah ini rencana mau diapain mas kiki mau dibakar mau dibakar di rumah di rumah orang pada makanan sate kambing kamu makannya burung hahaha nasib nasib tapi gak apa-apa ya kia namanya juga orang rezeki ada ya udah ya ada yang atur dan birbir aras tidak mau berada yang yang aku suka halo bosku ini kaki burungnya panjang nih panjang kakinya panjang ya orang di rumah lagi bakal daging kambing kamu bakal burung nasib nasib sabar ke nanti juga bisa makan kambing ke nah ini mas keke katanya ini hari raya kurban nggak nyate kambing malah nyatanya burung itu burung tadi juga dapat nangkap burungnya lagi terbang itu lagi dibakar cuman kakinya panjang-panjang burung apa ya namanya ya enggak tahu ini ya barangkali teman-teman subscriber tahu itu burung apa namanya kasih komentar di bawah di video ini nah itu bosku mau di belah diambil kotorannya atau diambil lapannya jeroanya itu topinya kelihatan wajah kamu ke topinya di belakangin topinya hahaha nah itu si Kinoy sang pemburu si Kiki yang pakai ketopel hahaha aduh nah ini orang ini perlu di ini tuh perlu di jempol kasih aspirasi lah ini adalah salah satu orang yang punya kelebihan jarang ini 1001 orang seperti ini bisa mau mengetapel burung yang lagi terbang catanya burungnya besar tuh tuh motanya tuh kalau dimakan nih mantap hahaha hahaha tadi aku sekali lagi ke kalau dimakan gimana ke hehehe hehehe burungnya besar nih kalau dimakan mantap hahaha nah itu empat go katanya mantap itu apinya tuh pas di sini kita agak menjauh dikit apinya tuh kena angin Hai sedikit caranya cara menjepretnya itu gimana tekniknya ya pakai senjata itu dipakai yang pasti tepatnya kalau burungnya Hai terbanyak ke adep-adepak adepannya kita ya ya baru kita jebret pas nengar tepatannya berarti ya pakai piling ya perkiraannya masih ke kalau burungnya lari ke depan kita kita lebih dahulu wah saat itu umpanya lepaskannya kia langsung burungnya nabrak bisa kita kena iya nah ini burungnya Bosko sudah matang lihatkan sama teman-teman subscriber burungnya tuh huk 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 nah ini burung ini tadi menyelambar-nyelambar mas Kiki jadi di jepret pakai ketapel ini burung lagi terbang di jepret pakai ketapel langsung jatuh nah ini masih ke adalah orang yang paling hebatlah top masih kit dukung Bosko dengan cara like subscribe dan share ke teman-teman yang belum tahu agar masih ke videonya akan lebih baik lagi depannya dan lebih semangat tentunya makan ke ada kecapnya ke ini kecapnya ini dan mengetahkan awal yang sama ini wang-teman ini di seolah yang apa ini yang kisah itu di jepret itu di jepret ini akan di jepret selamat menikmati saya akan mau mencoba nyicipin burung tangkapan mas Kiki rasanya gimana burungnya ya ini coba lihat teman-teman kurik ya gak bau amis ya gak ya ayah burung gara ya menurut mas Kiki gimana rasanya rasanya mantap burih enak mantul mantap betul ini yaudah bos karena waktunya sudah makin sore dan itu tadi suara ajan dohur udah berkumandang nah ini lagi waktunya pada sholat kita pun mau pulang mau ya mau istirahat mau mandi mau sholat juga ya Kikiak jadi saya minta maaf kalau videonya ini kurang panjang durasinya kurang banyak atau buruannya kurang dapat banyak saya minta maaf karena waktu lah yang waktu yang jadi kendala mas Kiki perlu istirahat saya juga perlu istirahat ya Kikiak kita lain kali bisa merequest video-video berburu mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga jadi inspirasi jadi kita gak usah mengeluh ya Kikiak ya di sekitar kita banyak yang kita dapatkan dan banyak kita makan ya Kikiak walaupun mas Kikiak hari ini cuma makan burung satu burung berdua tapi mas Kikiak bersyukur bisa makan daging walaupun daging tadi itu burung nah hanya itu masku bos-bosku dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa masku like, subscribe dan share ke teman yang belum tahu konten saya ini supaya konten saya bisa berkembang dan mas Kikiak juga lebih semangat memberikan video-video yang lebih baik lebih bagus kedepannya ya Kikiak oke masku bye-bye